baik sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat saya sudah sampai di cemur ya pemandangan yang sangat cantik sekali ya di area desa cemur impian ya disini desa cemur impian wah ini sangat cantik sekali ya berbukitan bukit-bukit cemur ini saya difahamkan ada 27 air terjun disini ya saya ingin sekali menjelajah bukit ini ya bismillahirrahmanirrahim kita cari tahu dulu di area sekitar di bawah-bawah bukit ini ya baik sahabat bismillahirrahmanirrahim saya 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 tak dapat nak berkata-kata lah apabila melihat bukitan ini ya di cemur ini di area perkampungan desa impian cemur ini ada pertanyaan yaitu jagung ya pertanyaan disini masih sangat banyak ya di ipuh ini adalah area ipuh ya sahabatnya di cemur ipuh masalah memang desanya disini saya pun ingin masuk disini ya sangat damai ya desa cemur setia wah cantik sekali sahabat itu ada bukit cemur ya saya difahamkan dengan penduduk kampung disini ada 27 27 ada 27 air terjun yang sangat cantik sekali dan airnya sangat jernih sekali katanya itu tapi untuk menjelajah itu harus mendapatkan permit dari grup tempatan lah ya karena dia ditakut dihilang nanti macam mana ya saya ingin berkenalan dulu dengan area-area disini bagaimana bukit cemur bukit cemur ya di area desa bukit cemur ini ya ini saya sudah tak tahu nak jalan di mana saya pusing balik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga kampung cemur ya yang di ipuh ya wah ternyata di ipuh ini ada bukit yang begitu cantik begitu tinggi ya tinggi sekali sahabat insyaAllah ini perkampungan di Malaysia ya seperti ini ya damai sekali ya mereka dapat apa nama melihat pemandangan bukit cemur atau gunung cemur yang berada di ipuh dan saya difahamkan juga bahwa pertanian disini kebanyakannya menanam jagung ya kalau di kedah dia orang menanam padi disini ada jagung tanaman jagung disini juga sangat subur ya oh lihat sahabat dan disini di cemur ini juga ada lihat tuh di sebelah kiri saya tuh jagung ya subhanallah nah saya tunjukkan kepada sahabat bagaimana itu cemur ya seperti ini ya inilah bukit cemur masalah bukitnya begitu tinggi ya itu untuk mendapatkan permit itu bagaimana saya akan bertanya-tanya dulu tuh saya tak berani mengulas tempatnya saya sudah sampai masalah ini banyak sekali industri-industri ya apa tau ataupun pertilangan disini ya untuk info kepada sahabatnya di taman cemur di cemur nih kita sangat sukar mendapatkan kedai-kedai Melayu ya banyak kedai Cina banyak kedai apa kedai India sehingga sukar sekali kalau nak makan disini tadi saya tersilap lagi saya kena mengambil sudah sini tadi ya ini subhanallah memang banyak lah ini di Ipoh sahabatnya taman cepor damai ada yang cepor oh ini cepor di sebelah sana cemur di sini cepor cepor damai dan di sini merupakan rumah-rumah setinggan ya ini ya rumah satu tingkatnya itu ada bukit-bukit yang tinggi tuh cantik sekali ya di sebelah kiri dan kanan tadi bukit cemur dan sana cepor kotaknya ya oh wah dahsyat dahsyat baru pertama kali ini saya sampai di area Ipoh yang bernama dengan cemur ini ya tadi saya pusing-pusing nak cari makan kedai Melayu semua tak ada semua kedai Cina yang di tepi-tepi jalan besar kalau nak cari kedai Melayu di tepi jalan itu ada tadi saya bertanya dengan peniaga tuh tadi memang susah bang nak cari kedai Melayu ada pun duduk dalam-dalam macam ini lah begitu lah oh oh dibuka sebuah kilang-kilang baru ya di sini ya golden file golden file oh ini memang betul ada perumahan-perumahan besar di sini bandar baru si Sri Kelebang nah ini jalan Kelebang sahabat di jalan Kelebang ya warga kampung Kelebang ini bukan kampung lah ini terumur tamannya oh ini pokok sena ya di sini kita nami pokok-pokok sena kalau pokok sena di Indonesia ini namanya apa saman ya pokok saman ini pokok saman ini bahasa Jawa ya di sini dibuat sebagai tanaman sebagai pengayom ya di sini supaya tidak panas kalau di tempat saya ini tebang nih payunya tak boleh dipakai dipotong saja ada orang yang mau ya ini karena daunnya juga selalu berguburan ya oh di sini pokok saman atau pokok pokok sena ini Kelebang ya sahabat ya saya akan mengambil video ini 10 menit saja untuk memastikan bahwa saya sudah sampai di tempat Kelebang ini Ipoh ataupun Perak Darul Ridwan besar sekali Perak ini oh Allah tak pelan-pelan jalannya tak cantik ya ada juga di Cepor Cepor ini di Kelebang Kelebang ini industri-industri ya kita mencari-cari industri untuk menjual barang ya Jalan Seri Kelebang satu ini adalah Taman Seri Kelebang jauh sekali dari Pining ya oke sahabat saya akan mengakhiri video saya di Caltex ini ya kita akan singgah di Caltex 7-Eleven pun ada ya untuk membeli minyak dan toss and go supaya nanti masuk tol tidak kesulitan oh ini sementara singgah sholat dulu ya oh ini sahabat lihat itu oh masya Allah lihat itu ya pemandangannya juga cantik sekali kita akan singgah mengisi minyak dan sholat di Caltex baik terima kasih sahabat 10 menit ya pengambilan video ini semoga ini menambahkan info lagi kepada sahabat semuanya daripada station minyak di Kelebang ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye